Kota Pontianak masuk dalam kategori zona merah penyebaran COVID-19. Menanggapi ini, pemerintah memastikan siap melakukan berbagai pembatasan. Menurut rencana pengaturan aktivitas di malam hari akan kembali diberlakukan. Kegiatan lain yang mengundang kerumunan juga akan dipantau, termasuk operasional taman, tempat usaha, hingga pelaksanaan resepsi pernikahan. Selain kita menunggu vaksin adalah pembatasan sosial berbasis komunitas. Kalau berbasis komunitas itu, maka di situ ada namanya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus berdaya, masyarakat harus mau, mampu untuk melakukan pengawasan sendiri terhadap komunitasnya. Tidak semuanya diserahkan kepada pemerintah atau yang berwajib, karena semuanya kan terbatas. Tidak mungkin satol PP atau polisi harus mengawasi semua kantor, semua fasilitas usaha, dan seterusnya. Semua harus berdasarkan komunitas itu. Itu nanti akan salah satu solusi, dan setiap komunitas itu harus ada satgasnya. Dengan kondisi ini, warga diharapkan lebih tertib mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah juga akan meningkatkan frekuensi sosialisasi dan razia.